Pemirsa di era kekinian, dalam menghadapi persaingan, perguruan tinggi wajib meningkatkan mutu pendidikan secara sistematik dan berkelanjutan. Berbagai peraturan juga telah diterbitkan pemerintah untuk menjadi acuan atau pedoman dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Menurut Kepala LL Dikti Wilayah 8, Prof. Dr. Inengah Dasi Astawa sebagai jawaban atau bukti pengolahan perguruan tinggi yang berkualitas dapat dilihat dari tercapainya akreditasi baik akreditasi program studi maupun akreditasi institusi. Perlu adanya kerjasama atau sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dari perguruan tinggi itu sendiri agar tercapainya akreditasi di samping perguruan tinggi dituntut terus meningkatkan kualitas juga mampu merubah pola pikir mahasiswa selama mengikuti pendidikan dan mahasiswa wajib mampu melakukan berbagai inovasi yang produktif dan efektif. Memang eranya sekarang eranya kesejagatan berarti sebuah pendidikan itu memang harus go internasional mengapa demikian karena sekarang kompetisinya tidak di lokal lagi sudah kompetisinya sudah di global dan tanpa batas berarti keadiran pariwisata lah luar biasa karena bagaimanapun juga keunggulan bersaing sekarang itu tidak hanya bersaing dalam tingkat lokal kita adalah bersaing antar negara. Jadi perguruan tinggi memang harus mempersiapkan namanya kompetensis. Kompetensis yang pertama adalah bahasa Inggris, bahasa asing, kompetensis yang kedua adalah teknologi, kompetensis yang ketiga adalah kompetensis teknis yang sesuai dengan bidangnya. Kalau dia di perhotelan ya tentang perhotelan apakah masak, apakah jampur minuman, apakah mereka jadi guest lecture dan lain sebagainya itu adalah semuanya adalah ditentukan oleh masing-masing prodi itu. Di era kini, generasi muda kita sebagai penerus pembangunan dan pemegang estapet kepemimpinan diharapkan dapat menjadi pribadi yang tangguh, unggul dan pekerja keras.